Kendati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara resmi telah dinyatakan berakhir, namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap menghimbau agar masyarakat tetap memberikan batasan pada aktivitas mereka. Seperti disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, keputusan pemerintah pusat yang mencabut PPKM memang mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Namun demikian pihaknya menghimbau para warga agar tetap mengimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kesehatan. Ganjar mengatakan dua tahun pandemi COVID-19 sepatutnya menjadi pembelajaran dalam menyikapi berakhirnya status PPKM, seperti penggunaan masker yang tetap harus menjadi aksesoris tambahan yang wajib dibawa. Mantan anggota DPR RI itu juga menghimbau agar masyarakat segera melakukan vaksin ketiga atau booster dan tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga. Kewaspandaan masih terus harus ada, sehingga yang belum vaksin sampai tiga kali segera dilakukan, tetap jaga kesehatan, olahraga, maka insya Allah kalau itu dilakukan, berarti masyarakat warga mendukung keputusan pencabutan. Oke dicabut, kami bisa aktivitas, tapi kami sendiri juga harus menjaga. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan nasib pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah resmi dinyatakan berakhir. Tim Meliputan, Temanggung TV